Di jelang pembacaan putusan sengketah silupi pres pada kamis ini posisi telah siagakan 13 ribu personel gabungan untuk mengamankan kantor mahkamah konstitusi Jakarta Pusat. Ya, hal ini dilakukan karena sejumlah masa ini diperkirakan akan tetap berunjuk rasa meskipun tidak diperizin. Ya, selain di gedung mahkamah konstitusi, pengamanan berlapis diterapkan di area sekitar patung kuda. Kamis siang, dua lokasi ini diperkirakan menjadi titik unjuk rasa. Pengamanan berlapis sudah dilakukan mulai rabu pagi, mulai dari depan kantor mahkamah konstitusi, tepatnya di jalan Medan Merdeka Barat, kemudian di jalan protokol tersebut untuk sementara ini ditutup. Ya, penutupan ini sendiri sebagai langkah antisipati jika ada unjuk rasa yang digelar pada kamis ini saat pembacaan putusan sengketah hasil pil pres. Polri pun kembali tegaskan melarang adanya aksi masa di depan gedung mahkamah konstitusi. Izin tidak dikeluarkan karena berkaca dari aksi 21 dan 22 Mei lalu yang berujung ricu. Saya juga sudah menekankan kepada jajaran kita, tetap pos pada, kekuatan kita juga saya berkongsi dengan Panglima TNI, Bapak Kasat. Kita sudah persiapkan pasukan saya kira hampir 45 ribu ya. Tapi saya sudah menekankan kepada anggota saya, tegas tidak boleh membawa pulang buka jam.